Halo Halo teman-teman selamat datang kembali di channel mengadilinul jadi kita lanjut ya kita akan buat navigasi menu ya ini navigasinya kita akan tampilkan berdasarkan akses yang dimiliki oleh user ya Jadi kalau dia punya akses maka akan tampil kalau enggak ya enggak nampil gitu ya Oke kita buka kode editor kita disini kita pakai helpers ya teman-teman ya ini helpers ya teman-teman buka ya helpersnya jadi mungkin kalau teman-teman yang nggak ngikutin dari awal disarankan untuk ngikutin dari awalnya biar nyambung untuk nyampe ke materi ini oke nah nah disini kita buat metode baru public static function disini untuk main menu kita buat karena di aplikasi kita akan ada ini kita sebut sebagai main menu disini sebagai submenu ya ini submenunya ini main menu disini helpersnya kita pecah aja biar enak main menu gitu oke disini kita bikin variable main menu kita tampung di variable ya kita pakai query builder disini kita akan join disini ya table table kita akan join table disini pertama kita panggil table akses oke kita join dengan menu menu ya karena kita butuh url nanti ya kita butuh url url dan lain-lain yang ada di menu ya kita butuh ini kita join kemudian ini kita siapin aja karena butuh 4 parameter oke disini berdasarkan menu menu menu.id sama dengan akses.menu underscore id kalau nggak salah sih gini ya akses di table akses itu ada tab field menu.id oke kayak gini ini kita chaining aja disini kemudian kita kasih selectnya yang mau kita tampilin select gitu ya kita apa aja nih yang kita tampilin yang perlu kita kita tampilin semua itu di table menunya jadi kita menu.bintang kemudian kita butuh lagi untuk di table akses yang kita tampilin akses.access akses.access.access itu kan akses.access itu ini temen-temen ya nah ini kan di akses itu kita nggak punya nih nama menunya apa url-nya apa gitu kan terus dia jenisnya main menu atau sub menu gitu ya nggak punya makanya kita perlu join nih terus kita tampilin deh untuk menu itu punya akses apa aja gitu ya akses.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.access.ac Hai well the menu Hai ini ya level usernya dulu ya ini kita mau nampilin menu yang saat login ini si user siapa nih justru dengan level user apa yang login ya jadi kondisinya akses dot ya Hai jadi kita tampilin misalkan kan si Abdul ini level usernya satu ya satu ini admin ya maka kita tampilin yang satu gitu ya akses dot level level user ID sama dengan Hai satu-satunya kita status dulu aja kemudian Hai yang jenisnya Hai where Hai gini warnanya dua ya kita taruh di bawah deh Hai dan jenisnya Hai menu dot Hai level menu Hai sama dengan Hai main menu ini kan untuk main menu ya atau terakhir kita get Hai mudah-mudahan ada error jangan lupa kita return return string main menu sip simpen ya Oke kita coba di tinker dulu aja ya HP artisan tinker Hai string menu misalkan Hai F Hai helpers Hai saat helpers static function main menu main menu Hai nah berhasil berhasil yang bener-bener nih ada lima yang enggak salah ya Hai kalau aksesnya iya ada lima tapi yang jenisnya main menu kan cuma ada dua ya Hai nah ini main menu kan kayak yang kita tampilin yang main menu ya menu main menu oke Hai kemudian Hai kemudian yang kedua ini kita copy aja yang jenisnya Hai submenu ya ini kita ganti aja nama metodenya jadi submenu T disini jenisnya submenu Hai ini simpel sentar kita ubah ya bagian sininya Hai ini submenu kita ini enggak perlu jadi juga enggak masalah sebenarnya Hai keh kenapa tokanya disini ya Hai coba kalau kita ini kita quit dulu ya Hai jalanin lagi kemudian eksekusi tapi ini yang saat menu Hai jadi tiker tuh kalau kita habis edit filenya dia enggak langsung yang bisa kita eksekusi ya dia masih nyimpen setiap awal gitu jadi kita perlu quit dulu Hai submenu nasib nampil nih harusnya ada tiga nih satu Hai dua Hai tiga sip Hai dari visi submenu dan namanya jabatan sama set up aplikasi oke oke untuk di helpers nya sudah berarti sekarang kita Hai atur untuk di sini ya teman-teman ya Hai di sidebar nya ya di navigasinya Hai kini nama file nya sidebar nggak salah Oke sip bener Hai nana hai 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 jadi di bagian ini ya Hai nak kita copy dulu aja Hai biarin ya double gitu ya Nah di sini kita perlu for its nomornya hai 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 for each Hai senekan koleksionnya nih Hai koleksion sih tadi masa menu kita punya dua ya ini kita manggilnya teman-teman masih ingatkan side help Hai pers Hai hati Hai main menu menu itu kan es nih main menu kita kasih nama emm aja Hai ke kemudian kita paste aja disini Hai kita majuin Oke kita simpen harusnya ada nambah dua nih kalau bener nah sudah berhasil ini kita di di divisi aja nah tapi kan udah beli Hai ini kita coba lima dulu dia yang atas ya Hai dashboardnya kita biarin nah sampai sini Hai kita simpen Hai nama serdata nanti tinggal kita olah nih takkan udah dapat nih disini Hai tadi nama menu ya nama and score menu kita bisa akses nih Hai string emm Hai emm nama and score menu refresh Hai nah udah ya sudah dinamis nih divisi Hai cuman ininya belum ya untuk submenunya Hai ke nah untuk submenunya ini kenya kita udah nggak pakai lagi nih kita buang aja Hai kenya kenya Hai kita buang sini Hai ke Hai Hai hmm ini kita rimak dulu Oke kita bikin disini untuk submenunya Hai ini kan drop down nya ini submenunya benar ya level is lagi for each Oke berarti disini sama tadi site developer juga tapi yang sub menu ya teman-teman sub menu gini S ini sub menu kita kasih SM sub menu gitu kan ini kita coba masukin ke dalam ya oke kita simpan refresh konfigurasi ada tiga ini ada tiga kenapa ada tiga nih karena kan di sub menu tadi ada tiga kita punya ya nah ini kita perlu cek nih teman-teman jadi yang mau kita tampilin di sub menu ini adalah sub menu yang master menu nya adalah master data kan gitu ya oke jadi gini kita pakai kondisi disini if kalau si main menu main menu sub menu main menu master menu apa main menu sih ini kita buka sini aja ya master menu master menu ya kenapa enggak main menu ini ya oke esok ya lah main menu master menu master menu kita bisa rollback sih sebenarnya kita ubah strukturnya nih jadi main menu gimana teman-teman gak apa-apa ya gini aja dulu ya gini aja dulu ya master menu sama dengan ini kan berarti kalau si sub menu nya sub menu sub menu kan ada sub menu ini master menu nya siapa sih sama dengan berarti kita ambil nih ini kan masih di dalam loopingan ini ya berarti kita bisa akses nih si id dia kan main menu itu main menu nya ini kan id dari si master menu ini ya teman-teman ya ini master menu ini adalah id dari ini berarti sama dengan master menu id baru kita tampilin disini oke gini aja memudahkan berhasilnya refresh nah master data tadi punya dua konfigurasi punya satu tinggal kita ubah bagian namanya nih di sini berarti sub menu nama underscore menu refresh nah mantep ya sudah berhasil kemudian untuk url nya url nya kita nggak pakai road name lagi nih kalau sini kan kita pakai road ya nah disini kita nggak pakai road lagi kita pakainya url 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 dari nah ini kan udah ada nih url dari string sub menu url kita refresh ini kalau kita klik kan nah kemarin ya masih ya masih statis sama semua tadi kan kalau ini kita back kita refresh kita perhatiin di bawah ya di bawah sini ini sudah bener nih harusnya nampil nih nah divisi jabatan kita belum punya setup aplikasi kita udah punya ya nah berhasil teman-teman ya jadi kayak gitu oke mudah-mudahan teman-teman paham nih ya mungkin gua jelasin lagi buat teman-teman yang nggak paham jadi di sini kita di dalam loopingan master menu master menu oke nampil dong ada dua nah kemudian kita looping lagi untuk sub menu nya karena kan di sub menu misalkan ini dimasuk ke record yang pertama ya di record pertama ini kita manggil si sub menu nya nah kemudian kita looping nih kemudian kita cocokin si sub menu ini kalau master menu nya sama dengan yang ini ya nih kondisi ini baru sih kita tapilin si sub menu nya kayak gitu oke oke mungkin video kali ini sampai sini nah next kita mau buat state active nya nih jadi bener gitu ya jadi kalau yang kita akses divisi ini state active nya disini dan ini yang selain ini jangan kebuka ya jadi kayak gitu teman-teman ya kalau ini kan ke state active semua nih nah ini nanti kita kasih kondisi kita cek biar dia nggak selalu aktif ya kalau yang diakses divisi berarti konfigurasi ini nutup nih kayak gini sebenarnya juga jadi biru status aktifnya aktif gitu ya oke teman-teman terima kasih yang udah nonton nggak pamit diri kita ketemu lagi di video selanjutnya nah nah Terima kasih.